Oke dok, jadi kan selama ini Indonesia kan menggunakan vaksin Sinovac untuk proses vaksinasi sendiri. Kemudian di tahap-tahap selanjutnya menggunakan vaksin AstraZeneca ini ya. Apa sih perbedaan mendasar dok antara kedua vaksin ini, antara vaksin Sinovac sendiri dengan AstraZeneca itu? Kemudian efektivitasnya apakah sama atau berbeda ini dok? Baik, jadi kita dudukkan dulu biar clear. Vaksin COVID itu dibuat dengan beberapa platform. Platform itu cara mudahnya adalah tentang metode pembuatannya yang beberapa variatif. Ada yang menggunakan virus utuh yang dimatikan. Contohnya adalah dari PT Sinovac. Ini Sinovac itu nama PT-nya. PT Sinovac membuat vaksin untuk COVID dengan metode. Virus dimatikan diberi merek namanya CoronaVac. Itu begitu, biar mudah ini. AstraZeneca membuat vaksin COVID melalui metode ditumpangkan ke adenovirus namanya. Itu kalau nama resmi adalah viral factor namanya. Tapi mudahnya adalah ditumpangkan ke adenovirus. Nanti dia produknya sendiri. Nanti ada lagi dari Pfizer membuat dengan metode messenger RNA atau mRNA. Nanti jadi produk sendiri namanya apa. Nah, pertanyaan nomor satu. Bedanya apa? Bedanya karena metodenya. Yang dari PT Sinovac menggunakan metode virus utuh dimatikan. Dari AstraZeneca menggunakan metode tadi. Virus COVID itu diambil sebagian kecil. Namanya protein S-nya. Dan ditumpangkan ke adenovirus. Adenovirus itu disuntikkan kepada manusia. Tapi jangan khawatir, adenovirus itu adalah virus yang jinak. Jadi dimasukkan hanya untuk membawa potongan dari virus COVID tadi. Begitu masuk tubuh kita, nanti dia tubuh tahu ini ada potongan virus COVID. Sambentuk antibody-nya. Sebetulnya semua bersih yang sama yaitu menuju keterbentuknya kekebalan. Hanya jalannya beda-beda. Begitu ceritanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.